dan ambil saja oke ya sudah sudah disepakati tadi dengan jadi langsung sekarang atau nanti ya bisa kita bisa mulai sekarang silahkan ya selamat menikmati selamat menikmati Allahumma amin kita mulai langsung kita akan membacakan sejumlah disclaimer pengantar dulu Pak nanti akan dibacakan oleh saudara Andreas ini sudah bisa dimulai selamat pagi semua dan kembali kita di acara WAFM ya kali ini dengan sesi apologetik ya dengan tema the condition of the Prophet Muhammad during revelation ya ya good morning thank you all for finding time and visiting today's WFM we are from Muhtadin apologetic session before we begin allow me to read the disclaimer ya sebelum kita mulai akan dibacakan disclaimer dulu oh di overview first please ya oke kita akan bacakan overview ya oke sikap skeptisme terhadap kekristenan sebagai sebuah agama dan apa yang mendasarinya tentu bukan hal baru bahkan sudah ada sejak awal mula kekristenan eksis setiap aspek 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 dari kekristenan telah menjadi target penelitian dan kritik tidak hanya secara teologis namun secara akademis baik melalui pendekatan-pendekatan ilmiah maupun non-ilmiah sekalipun dan historikal ketokohan Yesus Kristus pengajaran dan karyanya adalah salah satu objek utama dari para kritikus bahkan apologet muslim untuk menyangkal eksistensi kekristenan namun apakah para pihak tersebut memiliki objektif objektifitas historikal yang sudah benar bagi kami tentu saja hal tentu saja ini hal yang meragukan jika dilihat dari berbagai aktivitas kritik dan apologetika Islam yang ada di Indonesia melalui apa sesi apologetika yang diadakan oleh WFM kali ini akan dilakukan suatu penilaian kritis terhadap kesejarahan Islam atau historical critical assessment khusus terhadap atau khusus tentang tokoh Islam yaitu Nabi Muhammad selamat sesi apologetika ini akan menghadirkan seorang tokoh pembicaraan internasional yaitu Abunel Zakaria Botros beliau seorang tokoh dalam dunia kekristenan yang juga memahami pemahaman akan Islamologi serta memiliki dialog atau diskusi lintas iman selamat siapa mereka yang terhadap atau pembicaraan internasional ya kekosus terhadap seorang koma pikiran di Indonesia As a Religion It is Yeah Every aspect of the Christianity Which has been Targeted In research Or critic But It is not only Theological But academically By Doing Research Or non Research The historical Aspect of Jesus Christ The teaching And his work As One of the the main object Of The Commentators Yeah Even The Muslim Apologies That deny The existence of the Christianity In Okay Through this apologetic station Yeah, WFM Yeah, will conduct A Critical assessment On historic On The history of Islam Specifically The prophet Muhammad Okay Okay And the speaker Today Is Father Abuna Zakaria Botros Okay Next Yeah This event Is organized And managed By the WFM We are Formut Adin As Christian Apologetic Community Community Associated With Other Apologetic Communities Yeah, acara ini diselenggarakan Dan dikelola oleh Komunitas WFM We are Formut Adin By komunitas Apologi TK Christian Dan bekerjasama dengan beberapa komunitas Apologi TK Christian lainnya Yeah The main objective of WFM's Apologetic mission Through this event is to respond to various issues That often oppressed and attack Christian faith Especially related to the arbitrary interpretation of non-Christian parties And interpreting the content of the Bible Acara ini merupakan sesi apologetika WFM yang bertujuan khusus untuk merespon sejumlah konten informasi dari beberapa pihak Kanal YouTube yang terindipasi sebagai kanal YouTube Hati Islam Yang berisi konten informasi yang menyerang dan memfitnah iman Kristen Yeah The WFM Apologetic method in this session is to conduct critical, academic, and theological studies and assessments by referring to valid literature And the context of Christian Apologetics Metode Apologetika dalam sesi ini adalah memberikan bantahan terhadap serangan dan fitnahan tersebut Serta memberikan uji kritis terhadap keimanan dari pihak-pihak tersebut Dengan topik atau tema konten informasi yang serupa The WFM's Christian Apologetic mission is carried out by basing it on the Bible On 1 Peter 3 Verse 15 Misi Apologetika WFM dilakukan dengan mendasarkan kepada Alkitab yaitu pada 1 Petrus 3 ayat 15 Dan juga mendasarkan pada penggunaan hak jawab yang diatur dalam perundangan di negara Indonesia Yeah Yeah This Apologetic session is conducted virtually yeah via zoom And it's presented by the audience, the participants which have been invited by WFM diadakan secara virtual melalui layanan Zoom dan dihadiri oleh peserta yang sudah diundang oleh WFM. Ya, this apologetic session is also broadcasted directly through some YouTube channels which already has the permission from WFM. Jadi sesi Apologetika ini disiarkan secara langsung lalui sejumlah kanal YouTube yang sudah di mendapatkan izin oleh WFM. WFM opens the opportunity for parties who object to the content of the material of this session to submit responses, corrections, or objections if any. WFM membuka diri bagi para pihak yang ingin menyampaikan tanggapan koreksi sanggahan atau keberatan terkait acara ini. Okay, here are the channels that we will respond. Okay, that's all. Okay, now I'm inviting Brother Adil to the opening prayer. We did already prayer. So we can continue. Oh, okay. All right, great. Our topic today is the condition of the Prophet during Revelation. Topic kita kali ini, kondisi Nabi selama pengwahiuan. Yeah, according to Muslim sources, Muhammad received revelations when he was 40 years old through Gabriel gradually over the next 23 years prophetic period. The revelations that Allah sent to Muhammad were not only verses of the Quran but also in the form of Qudsi hadith. Then how did the process of the revelation from Allah reach Muhammad? Is the method the same or different? And how was the condition of the Prophet Muhammad when he received revelations from Allah? Abu Nazakaria Botros will discuss thoroughly from Islamic sources with us via WFM Zoom. And this material will be delivered in Arabic and will be translated directly into bahasa by Adil. Selanjutnya saya serahkan kepada speaker, the time is yours, Father Zakaria and Brother Adil. Premhat ya – Okay, Ravi. MEMMAN! Arise! ��! My immortal planet was also very wide. But weAf must feel mon反 RC may be given us this opportunity. Terima kasih. 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 Hari ini saya akan bicara tentang sesuatu yang mungkin kebanyak umat Islam tidak berpikir tentang hal itu. Tetapi hari ini kita mau terbuka dan bicara tentang hal itu. Dan itu tentang keadaan Muhammad di saat-saat turunnya wahyu. Dan sebelum saya bicara, saya mau bicara tentang sesuatu. Saya ingin menakankan bahwa saya tidak sedang melawan orang-orang Muslim. Dan saya tidak bermaksud menghina mereka atau bermaksud kasar mereka. Tetapi tujuan saya adalah untuk menyajikan apa yang ada dalam kitab warisan Islam tentang Muhammad. tanpa menambah-menambahan. Sampai orang Muslim meneliti buku-buku ini untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Dan mereka bisa melihat apakah yang kita sampaikan benar atau tidak. Mereka sendiri yang bisa baca. Supaya mereka bisa sebagai orang Muslim yang menikuti ini berpikir dengan akal sahat. Bagaimana mungkin manusia dengan sifat-sifat seperti ini layak dianggap sebagai nabi. Saran saya adalah untuk memastikan tujuan hidup kekal anda. Itu lebih penting dari segalanya. Dan tidak akan ada yang akan membela anda pada hari yang mengerikan itu. Saya berdoa. Saya berdoa. Saya berdoa. Saya berdoa. cahaya pengertian dalam pikiran dan hati mereka untuk mengetahui kebenaran. Sehingga setiap pencari kebenaran akan mengikutinya. Amin. Amin. Dan telah menawarkan dirinya untuk dosa-dosa anda. Dan dia sekarang berdiri di pintu hati anda. Dan ingin masuk dan mengubah hidup anda. Bersediakah anda menerimanya? Katakan padanya bahwa aku menerimamu dalam hatiku. Kamu khallis. Wasayyid. Sebagai penyelamat dan penguasa hidupku. Amin. Mari kita mulai dengan apa yang kita mau bicarakan hari ini. Yaitu tentang keadaan Muhammad ketika turunnya wahyu. Pertama, siapakah yang menampakkan diri kepada Muhammad di Gua Hira? Ini pertanyaan yang penting sekali. Dan harus semua orang tahu apa jawabannya. Dan buku-buku biografi Nabi dan buku-buku warisan Islam mengambarkan kebenaran yang sesungguhnya. Kedjaat fiha. Hatiikat. Ilmakhluk. Ilmakhluk. Iladiyah. Ladiya zahara li Muhammad. Iladiyah. Iladiyah. Sesungguhnya 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 makhluklah yang muncul kepadanya di dalam gua. Dalam berbagi-bagi penampakan. Dlich ada yang terangkap dan di akhirungan kebenaran dalam muhamdul yang dibayang kembali di dunia. selamat menikmati dan semuanya sudah ada di bawah ini dan penampakan lain adalah dalam bentuk setan dan yang ketiga yang paling jelas sekali adalah bentuk-bentuk ketakutannya sendiri yang begitu hebat terhadap berbagai hal ini dan itu salah satu tokoh Islam waktunya namanya al-Halabi berkata Al-Halabi berkata dia bilang, saya dengar dari salah satu sahabat Muhammad yang bernama Umar ibn Sharhabil Umar ibn Sharhabil mengatakan bahwa Rasulullah memberitahu Khadijah saya takut bahwa orang akan memanggil saya dan juga al-Halabi menambahkan dengan referensi yang sama katanya Muhammad mengatakan kepada Khadijah saya takut bahwa telah terjadi kegilaan pada diriku karena perbuatan jin ini ada di dalam sirah al-Halabi di dalam bagian di halaman 380 dan ada salah satu tokoh yang besar di dunia Islam yang namanya Fatih Radwan mengatakan dia katakan Muhammad ragu tentang apa yang muncul kepadanya dan takut bahwa yang telah datang kepadanya adalah jin itu ada di dalam kitab Hilal itu semua ini ada di bawah nanti kita bisa bagikan di halaman 102 dan 104 dan berkata Dan Malik bin Nabi, salah satu sahabat Muhammad, dia katakan, Nabi mengungkapkan istrinya yang sangat penyayang, yaitu Khadijah, dengan kekhawatirannya dan mengeluh kepadanya. Karena dia berpikir bahwa dirinya gila, dan menyentuh dirinya sendiri, dan melihat kemungkinan sihir jahat telah menyerangkan. Dan kita bisa temukan ini di kitab atau buku al-Zahir al-Qur'an-iyah di halaman seratus-un-fat bulu. Dan kita juga bisa baca dari dokter al-Buti, dan dia salah satu penulis Islam di dunia Islam yang terbesar. Dan dokter al-Buti berkata, Muhammad takut bahwa apa yang menampak diri kepadanya, di dalam gua adalah jin, dan kelihatannya tidak mungkin malaikat yang datang dari Allah. Dan dia di rasuki ketakutan teruk tubuhnya. Dan berkata kepada Khadijah, aku takut dia apakan jin. Jadi dia takut dia apakan jin. Jadi dia berkata kemungkinan sihir jahat telah menyerangkan. Dan berkata kemungkinan sihir jahat telah menyerangkan. Dan berkata kemungkinan sihir jahat telah menyerang. Dan Ibn Jauzi, dia juga salah satu tokoh yang terkenal di dunia Islam. Berkata Muhammad takut bahwa apa yang dilihatnya sebelumnya adalah setan. Aku akan menggunakan ismai thema. Aku akan menggunakan ismah yang kamu, untuk menggunakan kemungkinan baris ini. Aku akan menggunakan sebuah yang sebenarnya. Aku akan menggunakanan baris ini untuk mendapatkan once. Dan dengan sebuah kemungkinan dari khadih. Dan dengan al-Qua, jahat 4, dan dengarkan kemungkinan sedikit. Terima kasih telah menonton Dalam halaman 273 Dan Ibn Hussaini berkata Muhammad takut bahwa ini akan berasal dari setan Terima kasih telah menonton Kita lihat tadi Ibn Hussaini Di bagian 4.4 Dan halaman 80 Ibn Hussaini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ibn Hussaini Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ibn Hussaini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi Terima kasih telah menonton 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 kebenaran ini sampai saat ini dan mungkin tidak bisa percaya kepada apa yang saya ini sampaikan kepadamu tetapi bisa saja buka setiap buku-buku dunia Islam yang saya sudah bilang tadi dan nanti anda sendiri bisa melihat kebenaran sekarang kita lihat tempat yang mencapai kebenaran bagaimana kebenaran kebenaran yang kebenaran kebenaran bukan sejaitan bukan sejaitan bagaimana yang berlaku bagaimana yang berlaku kebenaran bukan sejaitan kebenaran kebenaran berburuhan al-afkhad semuanya dalam alfaz dia alfaz islamia tidak menggunakan saya tidak menggunakan hal ini tapi dalam alfaz islamia berburuhan alasannya adalah karena apa yang dikenal sebagai pembuktian paha itu yang dikenal di dunia Islam yang dikenal yang dikenal tibetakan ringan saling lar Terima kasih Mengatakan dengan judul ini Pengujian Khadijah Terhadap Pertaruhan Wahyu Khadijah berkata Kepada Rasulullah Kepada Rasulullah Khadijah berkata Kepada Rasulullah Ya benar Anda bisa Berkata Khadijah berkata Kepada Rasulullah Hei sepupu Apakah Dapat Menceritakan Tentang temenmu Apa yang dia Lakukan Ketika dia Datang Kepada mu Kepada Rasulullah Kepada Rasulullah Khadijah Ya Khadijah Jibreel ini Telah Tentang Kepada Dia Kepada Rasulullah Kepada Rasulullah Bilang Bahwa berdiri Sepupu Duduk di paha Sebelah Kiriku Jadi dia Buka Bajunya Dan Rasulullah Duduk Di Paha Kirinya Dan Khadijah Bilang Apakah Kamu Melihatnya Sekarang Dia Bilang Iya Terus Khadijah Berkata Duduk Saja Di Paha Sebelah Kananku Dan Rasulullah Berbalik Dan Duduk Di Paha Kanannya Fakala Hal Tarah Kala Niam Kala Tahawal Fajlis Api Higri Farad Shere Tidum Akhalis Walid Luka Abah Bint Fakday Fajri Dan Khadijah Bila Apakah Kamu Melihatnya Sekarang Dia Bila Bila Terus Khadijah Berkata Lagi Apakah Sekarang Coba Duduk Saja Di Tengah Di Pangkuan Ku Dan Rasulullah Berbalik Dan Duduk Di Pangkuan Tengah Minta maaf Bicara Tentang Hal-hal Itu Disini Tetapi Itu Apa Yang Sudah Tertulis Di Buku Buku Islam Dan Khadijah Berkata Sekarang Apakah Sekarang Setelah Kamu Sudah Duduk Di Pangkuan Masi Bicara Lihat Hattani Ya Bicara Lihat Fathse Rofa Rafa At Hjab What An Kat Khumarah Rama Good Khen Mght That Khen Me Polituk Pen Rasulullah Allah Khen Gown Talz Hjjab Ya Ben Fakhdiya Soma Kale Lahu B Taliban M M M M Dan Khadijah itu kecewa Dan membuka kerudungnya Sedang Rasulullah duduk Di atas Pangkwannya Lantas Katanya Masihkah kau melihatnya Jawaban Rasulullah Tidak Dia berkata Ya sepupuku Telah kubuktikan Dan kulihat Demi Allah Ini adalah untuk Dari malaikat Dan bukan dari setan Tidak selamat menikmati dan Ibnu Hisham itu menambahkan bahwa dia dengar dari Abdullah bin Hasan salah satu sahabat Rasul berkata saya mendengar ibu saya Fatimah berbicara tentang Khadijah dengan mengatakan saya memasukkan Rasulullah antara dirinya dan gaunnya atau bajunya ya jadi Jibril beranjak dari sana dia berkata kepada Rasul ini adalah malaikat atau Jibril dan bukan dari setan dan dia bilang ke Rasulullah ini adalah malaikat dan bukan setan dan ada juga banyak buku-buku dan referensi-referensi yang lain yang mengurangkan dan berkata kembali 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 dan itu semuanya referensi yang tadi saya sampaikan Al-Tabari Al-Halabi dan Al-Dahabi mereka menambahkan bahwa Khadijah ingin tahu apakah yang muncul kepada sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa pesan ataukah karena dia pingsang atau tidak secara tiba-tiba karena kemunculan jinn dan dia tinggal di Mekah sebelum Al-Quran turun ke dunia jadi sebelum Al-Quran turun kepada Muhammad waktu itu dia sudah ada sudah ketemu jinn-jinn beberapa kali ya dengan harta dan menambahkanradas oleh alam yang berkata mesin dan alam bahwa Khadijah percaya kepadaño dan bersaksi bahwa apaya dateng kepadanya adalah kebenaran. Bukhari berkata, Rasulullah kembali menginggil sebagai tanda-tandanya sampai dia masuk rumah Khadijah. Dan berkata, dekap saya, jadi mereka mendekapnya sampai ketakutannya hilang. Dia berkata kepada Khadijah, Ya Khadijah, ada apa denganku? Saya begitu ketakutan sendiri. Dia menceritakan pengalamannya. Khadijah berkata, tidak aku melihat demi Allah dan Allah tidak pernah mempermalukanmu. Diniatakan bahwa Muhammad pingsan ketika berada di Mekah. Dan sebelum Al-Qur'an turun padanya. Seperti kata Al-Shaybani merujuk cerita tentang Halima menyusui Muhammad. Al-Qur'an turun padanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Saya takut anak ini menderita serangan setan dari keluarganya. Ketika kami bawa dia kepada ibunya, dia bertanya, ketika kuserahkan dia kepadamu, apakah engkau merasa takut karena setan? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kita juga ada pertanyaan yang muncul yang penting sekali. Bahwa peran Khadija itu dalam gagasan nubuat Muhammad itu apa? Al-Fatihah 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 Terima kasih. Kita melihat peran Khadijah dalam penubuatnya Muhammad. Jadi dia kasih waktu untuk mendampingi, untuk ajarin Muhammad supaya dia bisa menjadi nabi. Jadi yang siapkan Muhammad untuk menjadi nabi itu Khadijah. Tidak. 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 yang malu dengan wajah seorang wanita ketika dia tidak malu dengan bagian bawahnya. Aorat mana yang lebih haram? Aorat yang paling bawah atau di atas. Jadi pembuktinya salah. Baiklah. Setelah. Shihahat Khadija. Shahidah. Al-Ini teman-Ini. Ini adalah shahidah. Tidak sahip. Kenapa? Karena Khadija tidak tahu tidak tahu. Untuk tahu tahu tahu. Tidak perlu menikahkan hal. Tetapi tidak tahu tahu tahu. Sampai jumpa di selanjutnya Karena dia tidak melihat apa-apa Untuk bisa dianggap saksi Karena dia waktu itu Kalau kita masih ingat Tadi kita sudah sampaikan bahwa Khadijah itu bertanya kepada Muhammad Apakah engkau sekarang masih lihat Jin atau malaikat itu? Katanya tidak Apakah masih lihat? Berarti dia sendiri tidak lihat Jadi dia tidak bisa meniaksikan sesuatu Yang dia sendiri tidak lihat Walawa wala zilika Anni shahadat khadijah Fahli Islam Gher mabukulah Men asasnya Zai Fahy shahadat amrata Walmereka Fahli Islam Naqsat aklundin Wadah yang berkata Mحمud Jadi bagaimana Naqsat aklundin Terima di dunia Islam Kesaksian seorang wanita Dan perempuan Dalam Islam Wanita Dianggap Kurang berakal Dan beragama Seperti yang Diakui Muhammad sendiri Jadi bagaimana Seorang Perempuan Wanita Yang namanya Khadijah itu Bisa menjadi saksi Karena di Islam sendiri Tidak dianggap Orang yang Seperti Pria Dia kurang akal Di Islam itu Dan tidak sempurna Tidak bisa menjadi saksi Tem� bullshit Fahy shahadat khadyبة Ghir khadijah Ghir khadijah Ghir khadijah Me Konrad Mecarat Illaw لا تقبل شهادة إلا إذا كانت من رجلين أو رجل وامراتين في سورة البقرة آية 288 واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامراتين لأنه لو ضلت وحدة التانية تذكرها طب خديجة بتؤدي الشهادة لوحدة ولا معاها امرأة تانية ولا معاها راجل هي لوحدة تبقى دي شهادة قانونية فين مرأة أخرى وفين راجل وياهم يد المصيبة جماعة دي شهادة مقبولة وقانونية وضلال لها وارد بشهادة القرآن إنها ممكن تضل إذا فهي شهادة غير شرعية وغير قانونية وَلَا يُؤْخَزْبِهَا دَلِلْ بَاتِلْ 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 همْ بَاتِكَ اللَّهرموني بحيراتِ مَالِكَلِرُواً بلِاتِـ بَاتِينَading وَلَمِ نَسَانِعَهِيناً إذاً وظ despي باتة موقف ر at النظر 900 إذاً انه эпят ما زجل تم loan Kedah teman Brava Wafuk kedah baca Suali kibir Kudbeli kemah Kif Lih khadi jah An tuakid Lih muhammad Anu nabi Man الذي Yuhalim man Fahal tuakalim Imerah nabiya Yuhalai Wala alakse sahih Fakif Tualim khadi jah Muhamad Wawo nabi yuhalim Wutkulu lan ta nabi Allah Yana teakid Nibuwa mish gai Min rabuni Da iya li bitakalimu Wutkulu Din ta nabi Hala Ya din ta nabi Hala Khudbalik Min nafsak Mim ya'alim Mim Amin Mislimin Tuna Makhwa maha Fihim Bers Yang ke-6 Itu adalah Salah satu Pertanyaan Yang muncul Mungkin Bagi banyak orang Bagaimana Khadijah dapat Menyakinkan Muhammad Tentang Nabu'at Jadi Dia yang Mau Menyiapkan Diknya Muhammad Bukan Allah Siapa Mengajari Siapa Apakah seorang Wanita Bisa Mengajar Seorang Nabi Tentang Pewahyuannya Bukankah Terbalik Ya Bukankah Harusnya Seharusnya Nabi yang Mengajar Bukan Sebuah Perempuan Yaitu Khadijah Yang mengajarkan Nabi Tentang Nabu'at Jadi Sang Nabi Yang Harus Nia Yang Benar Bagaimana Khadijah Mengajar Muhammad Sedangkan Dia Seorang Nabi Yang Mendapat Bukankah Bukankah Nabi Yaitu Nabi Raja 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 Nabi 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 Bahamas Bukkanah Nabi Khol selamat menikmati 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 bernafas dan 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 jadi selamat menikmati kemudian yang jadi selamat menikmati Al-Quran dan dan berkata 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 menikmati 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 berkata dan berkata tempat yang 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 dan yang ketakutan dengan setan. Sebagaimana dinyatakan dalam Lukas 9 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Seorang pria dengan putranya datang kepada Kristus dan berkata kepada Nia, sewaktu-waktu ia diserang roh lalu mendadak ia berteriak dan roh itu mengoncangkan dia sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiaksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Yesus menjawab dan berkata, bawalah anakmu kemari. Sementara dia digoncang-goncang dan dibanting-banting oleh setan. Dan berteriak-teriak dalam epilipasinya Yesus mengusir roh yang najis, menyembuhkan anak itu dan menyerahkannya kepada ayahnya. Amin. Suali ya bahwa, وعايz kemah-teriak-teriak-teriak-teriak-teriak-teriak-teriak, malah-teriak-teriak-teriak-teriak-teriak-teriak yang istitul. Al-Fatih yang harus menyebabkan kasih. Al-Fatih yang harus menyebabkan, seorang menyebabkan kemah-teriak-teriak-teriak-teriak-teriak ini. selamat menikmati dan terakhirnya saya mau pertanyaan kepada saudara-saudara kami umat Islam pertanyaan ini apakah situasi seperti yang terjadi kepada Muhammad ini pernah terjadi kepada salah satu Nabi sebelumnya dari Musa sampai Isa atau Yesus apa penafsirannya kenapa itu terjadi kepada Muhammad dan apakah ini tidak cukup membuktikan bahwa apa yang terjadi pada Muhammad bukanlah daripada Allah melainkan dari syaitan itu pertanyaan saya untuk semua saudara-saudara kami terima kasih 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 amin terima kasih terima kasih terima kasih amin 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 terima kasih 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 tanya jawab atau tidak ada karena narasumbernya sudah keluar ya jadi tidak ada tanya jawab baik ya ini akhir dari sisi kita selanjutnya kita akan tutup acara ini tadi sudah doa ya ya terima kasih buat para participants juga yang menimak acara ini Tuhan Yesus memberkati ya terima kasih terima kasih terima kasih semua participants for attending this Zoom meeting this session we hope to see you again God bless you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih